Intro Assalamualaikum, selamat pagi pembaca POSKOTA dan pemirsa POSKOTA TV Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan kebahagiaan selalu menyertai Anda Kembali bertemu dengan saya, Guru Narapersada dalam Headline News Harian POSKOTA Edisi Sabtu 11 Desember 2021 Beragam informasi menarik akan tetap kami sagikan bagi pembaca POSKOTA di edisi kali ini Di antaranya, keputusan Gubernur DKI Anies Baswedan menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3 saat Natal dan Tarun Baru dibatalkan Sebaliknya, Jakarta akan menyesuaikan aturan PPKM yang dikeluarkan pemerintah pusat di dua hari besar tersebut Sebagai mana diketahui, beberapa hari sebelumnya Gubernur Anies Baswedan sudah mengeluarkan keputusan Gubernur tentang PPKM level 3 selama 10 hari Terutama sejak tanggal 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022 Menurut Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria, dikeluarkannya keputusan Gubernur didasari dari pengalaman dua tahun sebelumnya Di mana setiap libur Natal dan Tahun Baru terjadi peningkatan COVID-19 Karenanya, masyarakat pun diminta untuk tetap waspada dan tetap menerapkan protokol kesehatan sekalipun vaksin sudah lebih 11,2 juta dosis Berita selanjutnya, berita kriminal Mama bermasker bobol rumah kosong Laptop seharga 8 juta rupiah raib dibawa kabur Aksi Mama bermasker menyatroni rumah kosong di Jalan Arjuna 4 Purman BJI, Kampung Cerewet, Kelurahan Durenjaya, Bekasi Timur tersebut terekam kamera CCTV Ida, 50 tahun pemilik rumah, mengatakan aksi yang menimpa kediaman terjadi pada Senin 6 Desember 2021 lalu sekitar pukul 10 pagi Saat ia meninggalkan rumah untuk mengaji Diakui Ida bahwa gerbang pintu rumahnya ia kunci, namun kunci tersebut ditaruh di bawah sandal dekat gerbang dan maling berhasil masuk ke dalam rumah Adapun laptop yang dicuri diambil dari kamar anaknya yang berada di kamar depan Ida menambahkan diduga maling tersebut membawa linggis untuk mencongkel pintu rumahnya Menurut laptop terakhir menjadi serotan pos kota di edisi kali ini masih dari serial wajah waduk Jakarta saat ini Di edisi kali ini pos kota mengangkat kondisi waduk tomang yang bersih dan nyaman untuk berpacaran Waduk tomang yang terletak di Tanjung Duren Jakarta Barat menjadi waduk pengendali banjir untuk masyarakat sekitar Wahyu selaku penanggung jawab pompa tomang barat mengatakan untuk menjaga kebersihan waduk tomang rutin dibersihkan oleh para petugas Pantauan pos kota kondisi kebersihan waduk tomang memang terjaga Saat itu terlihat juga petugas terkait yang nampak sedang bahu-membau membersihkan waduk Selain menjadi pengendali banjir di sekitar wilayah, waduk tomang ternyata memiliki manfaat lain Wahyu mengatakan waduk dengan luas 6 hektare tersebut kerap dijadikan tempat memancing bagi warga yang menjalankan usaha ikan cupang maupun ikan hias Dikatakan Wahyu, orang dari berbagai penjuru daerah seringkali datang untuk mencari kutu air Demikianlah beberapa berita utama yang kami sajikan di pos kota edisi kali ini Tentu saja masih banyak berita utama menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Dan bagi pembaca yang ingin memperoleh informasi lainnya, silakan Anda mengunjungi website kami di www.poscota.co.id Demikian perjumpaan kita, saya Guru Narapersada mewakili redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi, selamat beraktifitas Ingat, pandemi COVID-19 masih terjadi, jangan pernah abai protokol kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh